Intro Halo semuanya, perkenalkan nama gue Malia Zari Biasa dipanggil anal dari jurusan Chemical Bioprocess Engineering Angkatan Tahun 2019 Nama aku Surya, disini aku bakal jawabin 5 pertanyaan yang udah dibikin oleh Anitya, content creator MAPP UTM Halo, aku Syafira dari Angkatan 19, jadi kali ini aku mau jawab pertanyaan dari content creatornya MAPP Kenalin nama gue Zafran, gue dari jurusan Teknik Kimia Angkatan Tahun 2019 Nama saya Fahira Alam S. Syafira, saya merupakan proklet dari Fakulti Biomedical Engineering Buat gue itu adalah Deep Talks Volume 1 dan Volume 2 Selain karena waktu itu adalah first experience gue untuk menjadi panitia, khususnya panitia acara Acara juga seru karena speaker-speakernya, terus juga topik yang diangkat di acara Deep Talks itu tuh sangat menarik Terus juga participantsnya itu tuh excited Event PPI yang paling seru dan berkesan selama aku di UTM adalah ASTA menurut aku Karena itu event pertama aku join sebagai panitia dan menurut aku acara yang bisa dibilang sukses Dan berhasil mengundang menara sumber-nara sumber yang hebat-hebat di bidangnya Dan aku juga dapet informasi baru yang belum pernah aku ketahuin sebelumnya dari situ Menurut aku sih camp ya, camp offline atau mandala dan camp online atau ASTA Karena camp ini dikenal dengan penyambutan mahasiswa baru di mana acara di dalamnya sangat merangkul dan membuat kesan tersendiri pada saat awal memasuki dunia perkuliahan Dan juga dapat menyatukan ataupun memperkenal tangkatan sendiri sebagai panitia penyambutan mahasiswa baru Menurut aku acara yang paling berkesan di PPUTM itu ada dua, Pesangon dan ASTA Keduanya memiliki ceritanya masing-masing, baik cerita suka maupun cerita duka Tapi keduanya berakhir dengan indah dan berkesan hingga hari ini Menurut saya pribadi acara yang paling berkesan itu adalah Pesangon Karena dari acara tersebut kita bisa melihat bahwa Indonesia itu kaya akan budaya Dan juga kita bisa melihat bahwa mahasiswa utama itu tidak hanya berfokus pada pendidikan Tapi juga memiliki bakat yang luar biasa dalam bidang seni Program kerja yang gue expect bakal ada di kepengurusan berikutnya itu adalah The International Talks Kenapa? Karena dua tahun terakhir, yaitu tahun kemarin dan tahun ini Caranya itu dilaksanakan secara online gitu, jadi gue expect akan ada di kepengurusan berikutnya dengan suasana offline gitu Bagi aku, proker kaya AKW berdialog dan di talks itu sangat bagus Lingkar afeksi juga karena ngasih insight-insight dan info-info baru tentang hal-hal yang emang related banget sama yang kita hadapi di masa-masa pandemi ini Lalu ada juga skill akademik yang menurut aku juga bagus banget karena bisa membantu menunjang nilai akademik di beberapa subjek Ada Quartz dan Investment Talks, karena Quartz adalah proker yang baru ada pada saat pandemi COVID-19 Dimana PPUTM ini tetap aktif dan membuat kesempatan para seniman untuk tetap dapat berkarya walaupun hanya di rumah saja Dan yang kedua ada Investment Talks, dimana proker yang baru saja jalan pada tahun ini tetapi sudah dapat berkolaborasi dengan universitas yang ada di Indonesia yaitu UI Dan acaranya dikemas dengan Talks Semi Offline yang tidak membosankan dan berbeda dengan acara yang biasanya Di kepengurusan selanjutnya diadakan semacam angket-angkatan Di situ kita bisa voting siapa nih yang termalas, teraktif, terlambat, dan lain-lain Nanti dimunculin tuh pas kita udah mau lulus-lulusan, yang terkasih ditaruh di BTS gitu Tapi kalau misalnya nggak ada BTS-nya pun nggak masalah, bisa juga nanti ditaruh di Instagram angkatan Tujuannya itu agar saling mengenal satu sama lain Kedepannya sih besar harapan saya bahwa PPB Game menyediakan lebih banyak lagi workshop yang mampu mempersiapkan mahasiswa UTM untuk menuju jenjang yang lebih serius Seperti bekerja atau sekedar beradaptasi dengan lingkungan perkuliahan Mungkin seperti workshop untuk menggunakan Microsoft Excel atau kayak kemarin ada juga yang tentang leadership Itu bagus banget dan saya harap itu akan selalu diadakan lagi dengan topik-topik yang menarik dan menambah wawasan Gue mau ngasih kepengurusan ini 9 Karena minusnya sejauh ini menurut gue di kepengurusan adalah kita ngelakuin semua acara itu secara online Jadi kita nggak ada interaksi secara langsung Tapi menurut gue sisanya udah oke banget Karena semua program kerja terlaksana dengan baik Kepat kekeluarganya juga ada gitu Terus juga mungkin kita semua bisa dapat teman dari acara-acara dan juga kepanitian-kepanitian online disini Walaupun mungkin tidak semaksimal jika itu dilaksanakan secara offline Menurut aku 9,5 karena dalam semua keterbatasan kondisi sekarang PP UTM itu tetap bisa ngasih event atau acara-acara yang bisa dibilang nge-support banget buat mahasiswa-mahasiswa di UTM Menurut aku sih 10 ya Karena sudah berbakti, bersinergi, dan juga berinovasi Itu coba pokoknya Gue bisa kasih nilai 9,5 Soalnya acaranya udah keren-keren banget dan impactnya juga luas Nggak cuma berimpak ke anggota-anggota PP UTM saja Namun juga berimpak ke luar juga Saya akan memberikan nilai 10 Karena menurut saya kepengurusan pangani ini itu sangat kreatif dan inovatif Dalam menghadapi berbagai situasi yang tidak terduga selama tahun ini Semoga ketua yang berikutnya itu bisa merangkul, lebih merangkul lagi Nggak cuma anak-anak di undergraduate tapi juga di postgraduate Jadi kita bisa kenal sama-sama lain setidaknya Semoga juga bisa memimpin kepengurusan berikutnya dengan baik Sehingga kita bisa punya program kerja-program kerja yang lebih berinovasi dan juga lebih bagus lagi ke depannya Semoga ketua selanjutnya bisa memberikan gebrakan yang baru dan inovatif ke depannya Bisa bawa UTM lebih baik lagi Dan juga selalu mendengarkan aspirasi dari mahasiswa-mahasiswa UTM Untuk ketua selanjutnya dapat meneruskan bahkan mengembangkan Apa yang sudah ada di kepengurusan tahun ini untuk kepengurusan selanjutnya Semoga siapapun itu dari angkatan berapapun itu Selain memikirkan proker apa saja yang akan dilakukan di kepengurusan selanjutnya Pikirkan juga kayak kebahagiaan dan kesehatan mental anggota-anggotanya Jangan cuma banyak penyakit proker tapi anggota-anggotanya tepar Saya berharap ketua di periode berikutnya Mampu menemukan cara yang lebih efektif lagi Lebih inovatif lagi, lebih kreatif lagi Dalam membuat mahasiswa UTM menjadi lebih aktif, berwawasan, dan mampu merangkul kita semua Walaupun masih di masa pandemi ini Harapan gue untuk PPI ke depannya adalah Semoga program kerja yang diciptakan dan juga yang dilakukan itu Semakin berinovasi lagi Semoga semuanya juga makin solid Gue expect bakal makin banyak Gota-anggota yang nonton lurus Bisa ikut berpartisipasi Entah itu cuma sebagai partisipans Atau juga lebih bagus lagi kalau misalnya jadi kepanitian gitu Di kepanitian-kepanitian maupun di program kerja lainnya Semoga PPI bisa lebih maju, lebih berkembang, dan lebih banyak inovasi baru yang berguna bagi mahasiswa-maasiswa UTM Dan juga bisa lebih baik daripada sebelumnya Harapannya untuk PPI UTM tetap dapat menjadi rumah dan wadah pengembang, minat, dan juga bakat untuk seluruh warga PPI UTM Terus berinovasi dan berikan terus gebrakan-gebrakan yang dampaknya tidak hanya bisa dirasakan untuk anggota-anggota PPI UTM saja Tapi juga dapat berdampak keluar juga Harapan saya untuk PPI ke depannya Semoga PPI bisa lebih maju, lebih berkembang, dan lebih inovatif Dan bisa beradaptasi dengan situasi pandemi ini dengan lebih baik dan lebih politik Sukses terus PPI Terima kasih, dadah Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih